Sekalian Allah yang mahasuci, maha pemurah, maha kaya, maha tinggi Menginginkan kita selalu selamat dan selalu dekat dengannya Segala bentuk ibadah dan ibadah itu definisinya adalah Semua niat, semua perkataan, semua perbuatan Yang dicintai dan diperintahkan oleh Allah S.A.W. Pencipta Dia menginginkan dengan ibadah-ibadah ini Agar setiap hambahnya menjadikan sebagai fasilitas mendekatkan diri kepadanya Dan ini terbuka untuk siapa saja Laki-laki, perempuan, asal dia beriman kepada Allah Dia melakukannya, maka dia akan dapat Banyak manusia teman-teman tidak menyadari Seseorang diantara kita kadang-kadang Dia ingin mendekatkan diri dengan seorang pejabat Seorang tokoh masyarakat Seorang apa saja, jabatannya di kalangan manusia Maka kita lihat dia berusaha Mencari jalan Melobi sana-sini Mencari siapa yang dikenal Apa saja jalan Supaya bisa berkenalan sama orang tersebut Kadang-kadang hanya karena masalah-masalah satu Urusan dunia Hanya karena masalah jabatan Hanya karena masalah harta Hanya karena masalah partner bisnis Dan itu repot sekali Susah Bisa dapat, bisa enggak Teman-teman sekalian Ibadah yang telah disiapkan oleh Pencipta Allah Adalah cara yang paling mudah Tidak ada sulit Bahkan ibadah kadang-kadang tidak membutuhkan biaya Hanya butuh sedikit saja Upaya kita Zikrullah misalnya Hanya dengan lisan Tapi apa kata Nabi SAW Mau enggak saya tunjukkan kepada kalian Amalan yang mengalahkan kalian Berinfak dengan emas dan perak Lebih besar pahalanya Bahkan mengalahkan pahala daripada kalian Menebas leher musuh kalian Dan musuh kalian menebas leher kalian Artinya jihad Kita membunuh musuh atau kita dibunuh mati syahid Kata para sahabat tentu ya Rasulullah Kata Nabi SAW Lisanmu selalu berdikir kepada Allah Itu saja Lagi jalan Subhanallah Alhamdulillah Wala ilaha illallah Allahu Akbar Astaghfirullahaladzim La hawla wala quwata illa billah Sampai kata Nabi SAW Saya mengucapkan sekali Subhanallah Walhamdulillah Wala ilaha illallah Allahu Akbar Lebih saya cintai daripada terbitnya matahari Kerana Nabi SAW tahu Bagaimana nilainya ini Ini menyebut dan memuji Sampai mencipta Allah Yang artinya apapun di muka bumi ini Dan di alam semesta ini Dia yang ciptakan Dia yang memiliki Dia yang mengurus Dia yang memusnahkan Dan kita diberikan fasilitas dengan sangat mudah Untuk berhubungan dengannya Gak butuh lobby Gak butuh biaya Doa Punya hajat apa saja Apa saja Selama itu halal Tinggal angkat tangan ke langit Tinggal ucapkan dengan lisan Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Ya Allah saya punya hajat ini Ya Allah sembuhkan Ya Allah begini Tinggal hajat Dan tunggu prosesnya Nikmati saja Dua hari Seminggu Gak apa-apa Kerana kata Nabi SAW akan datang nanti orang-orang pada hari kiamat Diberikan pahala bergunung-gunung Banyak sekali Pada saat diberikan mereka bertanya kepada para malaikat Dari mana ini Pahala apa ini Kayaknya kami gak tahu nih ibadah apa ini Maka kata para malaikat Ini doa-doa kalian yang belum kalian dapat jawabannya di dunia Diberikan pahala bergunung-gunung Artinya Kita lihat hasilnya Gak lihat hasilnya Ibadah Ada pahalanya di sisi Allah hari kiamat Maka pada saat itu Semua mereka berharap Agar semua dosa Semua doanya di dunia Belum dijawab sama Allah Biar disimpankan pada hari kiamat Kena besarnya pahala ini Gak ada modalnya Salat lima waktu Hanya sekedar azan ke masjid Sepuluh menit Lima belas menit Gak berat Ringan Sudah cukup kata Nabi SAW Bagaimana kalau depan rumah kalian Ada Sungai yang mengada dengan deras Kalian mandi sehari lima kali Apakah tertinggal kotoran di badannya Kata para sahabat tentu tidak ya Rasulullah Kata Nabi SAW begitu lah perumpamaan lima waktu surat Ringan Mudah Baca Quran Bacalah Kata Nabi SAW Siapa yang baca sepuluh ayat Al-Quran Sepuluh ayat di malam hari Maka Allah akan berikan kepadanya satu kintar Dan satu kintar lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya Kata Nabi SAW dalam hadis lain Maukah seseorang di antara kalian menuju ke Buthan dan Akik Dua lembah di Madinah yang sering dilewati oleh unta-unta liar Tidak ada pemiliknya Maka kata Nabi SAW Mau gak kalian kedua lembah itu Kemudian kalian dapat Dua ekor unta Dan dua ekor unta betina besar berwarna merah Sempurna Harganya mahal sekali ini Ini harganya mungkin bisa 500 juta Tergantung lah Satu ekor Berarti satu miliar lah Mau gak kalian dapat itu Kata para sahabat tentu ya Rasulullah Kata Nabi SAW seseorang di antara kalian pergi ke masjid Baca dua ayat Al-Quran Lebih baik daripada dua ekor unta Tiga ayat Al-Quran Lebih baik daripada tiga ekor unta Empat ayat Al-Quran Lebih baik daripada empat ekor unta Dan segitu seterusnya Baca seratus ayatnya seratus ekor unta Mudah Murah biayanya Dan itu Cara berhubungan dengan siapa? Sang pencipta Gak butuh lobi Kalau kita berhubungan dengan Sang pencipta teman-teman sekalian Maka semua makhluk Bisa Allah tundukkan buat kita Dalam sebuah hadis yang suhi Kata Nabi SAW Kalau Allah mencintai seorang hamba Allah menurut Jibril mencintainya Pimpinan para malaikat Dan diperintahkan seluruh ahli langit Dari malaikat mencintainya Dan Allah akan tanamkan cinta Makhluk di bumi kepadanya Bukan cuma manusia Hewan-hewan tumbuh-tumbuhan cinta sama dia Dan kalau Allah membenci seorang hamba Allah akan suruh Jibril membencinya Dan suruh-suruh penghuni langit malaikat membencinya Dan ditanamkan kebencian untuknya di muka bumi Orang Kalau faham tentang apa yang saya jelaskan dari teman-teman sekalian Dia akan tangkap sebuah poin penting dalam hidup Bahwasannya Menjaga hubungan dengan sang pencipta Allah Dengan menjaga ibadahnya Ini adalah cara yang terbaik Bagaimana tadi saya kasih contoh orang banyak melobi manusia Hanya untuk urusan kecil Allah bisa menyembuhkan penyakit kita Allah bisa membuat kita kaya raya Allah bisa memberikan kesihatan seumur hidup Allah bisa memberikan jodoh yang terbaik Allah bisa memberikan segala-galanya Sampai para sahabat Kalau sendalnya putus berdoa kepada Allah Ya Allah sendal saya putus gantikan Manja sama Allah Subhanahu wa ta'ala Allah ingin itu Mengerengik Minta Kadang-kadang ada orang diantara kita teman-teman Tak mau minta mobil sama Allah Kayaknya gak masuk di akal minta mobil sama Allah Atau gak masuk di akal minta baju sama Allah Padahal kalau kita pakai baju Apa yang kita baca? Alhamdulillah Alladikasanihi hadathawb Segala puji bagi Allah yang telah Memberikan ini Baju ini Mengenakan baju ini kepada saya Warazakanihi Dan menjadikan itu sebagai rezeki Buat saya Mindari haul minnya walakuwa Tanpa daya dan kekuatan dariku Jadi kita pakai baju pun Itu dengan upaya Itu dari hasil Ya Karunia dari Allah Gak ada hubungannya sama kita sama sekali Teman-teman sekalian Menjaga hubungan dengan Sang Pencipta adalah satu hal yang penting sekali Dan ini Ibadah sudah dibuatkan sama kita Dengan beragam macam Kata ulama Bukan satu macam Agar manusia tidak jenuh Ada doa Ada zikir Ada jihad Ada baca Quran Ada bakti dengan orang tua Ada jemuh orang sakit Ada majlis ilmu Ada semuanya Macam-macam Dan semua Semuanya Bersaing pahalanya Bersaing Bagaimana kita bisa mendapatkan Karunia dari Allah Dan hadis mulia Hadis kudsi yang sudah kita tahu Kata Nabi SAW Allah berfirman Kalau seorang hambang mendekatkan diri kepada aku Sejengkal Aku Sesiku Kalau dia sesiku Aku Selengan Atau sedepak Kemudian kalau dia berjalan Kepada aku Aku berlari menuju kepadanya Allah subhanahu wa ta'ala Malah membuka peluang Bagi siapapun Yang mendekatkan diri kepadanya Hanya tinggal Mau atau tidak saja Dan murah Mudah Semuanya Makanya dalam hadis Dua kata Nabi SAW Adina yusur Agama ini mudah Mudah sebenarnya Asal orang mau lakukan Bagaimana bisa teman-teman sekalian Kita terus berharap dengan satu manusia Yang kadang-kadang untuk menikah dengan dia saja Susah sekali rasanya Meminta Merengik Merayu Juga ditolak Orang seperti ini kena tidak faham Coba Nggak usah merayu Nggak usah apa-apa Sujud kepada Allah Minta Allah lunakkan dia Dia akan datang kepada kita Tapi kita nggak lakukan itu Fasilitasnya ada Terlilik utang Merengik Bersama manusia Pindah sana-sini Saya pernah ceritakan orang saleh Dari kalangan tabi'in yang pernah Pengusaha besar Bangkrut Total sampai jadi pengemis Dua tahun Keliling-keliling Minta-minta bantuan Sampai dia tiba di satu masjid Jamik Baghdad Kemudian dia masuk Ada orang-orang miskin Lagi terima banyak paket Lalu kemudian dia datang Dia tanya mereka Karena sudah susah Dia bilang siapa yang kasih kalian itu Paket besar-besar dikasih Macam-macam isinya Itu orang di depan sana yang lagi Lagi duduk tuh Minta sama dia Dia akan kasih apa saja Orang salehnya datang ke sana Dia bilang begitu Saya mendekat Allah memberikan pelajaran Kepada saya setelah dua tahun Pengalaman Saya mendekat Ternyata orang kaya itu Lagi mengangkat tangannya ke langit Sambil merengik Ya Allah berkahi Ya Allah berikan Ya Allah tambahkan Lalu dia bilang Ngapain saya minta sama orang ini Orang ini sendiri Merengik sama yang di atas Padahal saya juga bisa seperti dia Tinggal angkat tangan ke langit Semenjak itu teman-teman Sebulan non-stop Berdoa kembali semua kekayaannya Cuma manusia kadang-kadang buru-buru Dia kalau lobby manusia Dia bisa sabar Ngajukan pengajian Penaikan jabatan Dia sabar Ajukan masuk ke kantor Di rut Jadi gak mungkin ketuk-ketuk Dibiarin Paling cuma nanya Asistennya Sekretarisnya Gak berani nanya ke sana Tapi kalau sama Allah Protes Padahal Allah yang membuat Daranya mengalir di urat sarafnya Yang membuat dagingnya Dan ototnya melengkap di tulangnya Yang memberikan sunsum Dalam tulangnya Yang membuat dia bisa Bernafas Yang bisa dia melihat Bagaimana manusia Melupakan hal yang besar Dan datang kepada hal yang kecil Tunduk kepada Sampai cipta teman-teman sekalian Akan membuat Seluruh makhluk Ditundukkan oleh Allah untuk kita Ini kata rahasia Sederhana Tapi banyak orang Tidak fahamin Dan tidak diamalkan Coba Rombak semuanya Sebelum ke dokter Berdoa sama Allah Supaya dokter itu Jadi penyebab sembuh Sebelum masuk ke restoran Buat minta sama Allah Supaya dapat makanan yang terbaik Supaya kita dapat makanan Sebelum menikah Minta agar pasangan ini Menjadi terbaik buat kita Agar Allah berkahi Sebelum punya anak Ya Allah Karuniahi kepada saya Seperti para nabi-nabi Anak-anak yang salih Dan seterusnya Semuanya Sebelum kuliah Sudah menyampaikan kepada Allah Ya Allah jadikan Yang saya pilih jurusan ini Bermanfaat buat saya Di agama saya Mudahin semuanya Saya berulang kali Praktekin ini Teman-teman sekalian Saya mau buat sesuatu Sebelum saya lakukan Saya minta Ya Allah Mudahkan ini Semudah-mudahnya Contoh Berulang kali Saya mau pergi umrah Ya Allah Mudahkan semudah-mudahnya Dan berkahi Sampai saya pulang Tidak pernah Satu kalipun Teman-teman Saya temukan kesulitan Tidak pernah Dari pengurusan Visahnya Dari tiketnya Saya mau Mau pindah Tiba-tiba terpikir Kayaknya saya mau upgrade Ke bisnis deh Ada jemaah datang Biar saya upgradein Tiketnya Saya mau bayar Terus kemudian Waktu itu Harusnya mau berangkat juga Mau upgrade ke bisnis lagi Tiba-tiba Di bandara Dikatakan Ini karena kartunya Sudah mencapai Kartu seperti ini Member anggotanya Maka tidak masalah Di upgrade Tanpa bayar Banyak hal Banyak hal Kemudian pergi disana Semuanya mudah Saya bisa ketemu Sama teman-teman saya Saya bisa menyelesaikan Banyak tulisan ceramah Sampai saya pulang Kayak tidak terasa Perjalanan itu Banyak dimudahkan Terima kasih telah menonton